...kepresidenan yang saya tinggal membaca, tapi kadang-kadang juga diberi warna penuh untuk kami menyampaikan sesuai dengan apa yang sudah ada pada kami. Demikian yang mulia yang bisa kami jelaskan. Mohon izin Pak Ketua. Mohon maaf Prof. Jair. Saya mendalami berikutnya sedikit. Saya ini sesama guru besar di rangpon dahulu isaanya saya. Silakan yang mulia. Saya tanya begini, pernahkah ada tugas-tugas yang agak aneh-aneh gitu? Saya mohon maaf orang tahu apa yang dimaksud aneh. Aneh itu di luar topoksi? Setahu saya tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Terima kasih. Lanjut Bapak. Ya, kemudian yang dari yang mulia, mohon maaf, Ibu Eni, yang mulia Ibu Eni Nur Baningsih, mengenai seperti apa risiko siswa yang akan terjadi. dari kami, terutama ke Menko, baik kami Pak Erlangga dan Menko yang lain, dalam suasana krisis, kita mengambil risiko yang paling kecil. Seperti kemarin misalnya COVID, itu kita sudah, kita ada parameter kita dengarkan dari para ahli, dari yang membidangi, kemudian kita mengambil risiko yang terkecil. begitu juga dalam kaitan dengan El Nino. Rawan pangan El Nino ini kita mengambil, tidak mau mengambil risiko, karena itu kita melakukan treatment dengan tingkat yang paling maksimal. misalnya di dalam memberikan bantuan pangan melalui Bapak Nas misalnya, kami mengambil level yang paling tinggi, yaitu 22 juta. 27 juta keluarga penerimaan pangan paat, itu kalau dihitung karena perkeluarga rata-rata di Indonesia itu sekitar 4,71 anggota keluarga perkeluarga miskin, maka yang ter-cover, terliput oleh 22 juta kepala, keluarga penerimaan pangan paat, itu bisa mencapai 80 juta, bahkan 90 juta. tetapi dari itu kan sebetulnya hanya sekitar 4 juta kepala keluarga saja, karena sisanya itu adalah di level yang lebih bawah. mungkin dari 22 juta kepala keluarga ini ada yang melakukan terjadi exclusion error, yang mestinya tidak perlu dibantu. Nah inilah kadang-kadang perhitungan yang memang sulit untuk dihindari. Tetapi kita harus mengambil keputusan, tidak perlu tidak berani memambil risiko yang terjelek. seperti COVID kemarin misalnya yang mulia, untuk data DTKS karena kemarin suasana sudah mengalami anomali, maka kita tidak gunakan DTKS, tapi kita langsung mengambil data kemiskinan itu dari bawah, mulai dari RTEW, dari kepala-kepala desa, yang menurut prosedur mesti harus diverifikasi di nekat kabupaten, kita potong. Yang penting harus segera diturunkan bantuan-bantuan, agar suasana COVID yang sangat perubahannya sangat drastis itu bisa diselesaikan. Ini contoh bagaimana kami mengambil standar yang paling tidak berisiko, daripada kita tentu saja tidak mau mengambil risiko yang dengan catatan tentu saja terukur dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kemudian untuk Pak Asrusani, yang mulia, yang mulia, mohon maaf Pak Arusani, tentang Perpres 63 2017. Perpres 63 2017, kalau kita lihat kepala judul Perpresnya, ini kan sebetulnya percepatan transformasi dari pembayaran tunai menuju ke non-tunai dalam rangka untuk transformasi ekonomi inklusif, inklusif keuangan, inklusif keuangan. Dan itu terjadi tahun 17-18, saya belum jadi Menko. Saya waktu itu menjadi Mendikbud, sehingga saya relatif tahu asbabulwurudnya. Jadi asbabulwurud dari perpres ini adalah Presiden mengendaki agar segera terjadi percepatan inklusif keuangan. Kebetulan waktu itu saya menjadi Mendikbud, dan saya harus mengelola kartu insya pintar. Waktu itu masih dalam bentuk kartu, kartu yang tidak berfungsi kecuali hanya sebagai tanda bahwa dia perlima kartu insya pintar. Waktu itu saya ingat betul dengan perintah ini, kemudian kami batalkan kartu tadi itu. Dan agar tidak jadi temuan, saya meminta fatwa dari BPKP, bahwa kartu ini boleh tidak digunakan. Padahal itu anggarannya cukup besar. Sebaliknya kita ganti menjadi kartu yang sekaligus bisa untuk mengambil dan bisa untuk menabung. Dan itu supaya kita tidak mengeluarkan biaya, waktu itu kami undang semua Himbarat yang mengelola KIP untuk bagaimana supaya kita tidak kena tarif untuk membuat kartu itu. Kemudian ada kesepakatan, dia mau asal uangnya yang masuk ditahan satu bulan dulu. Satu bulan ditahan sebagai bentuk ganti dari biaya untuk membuat kartu itu. Jadi kesimpulannya yang mulia, perpres ini menurut saya sekarang sudah tidak berlaku. Karena itu saya jujur dengan tulis menyampaikan, saya belum pernah menggunakan perpres ini. Karena sekarang inklusi bahan sosial sudah semua, sudah tanpa cashless semua. Baik ada di Kemenkos maupun di KIP, maupun di tempat lain. Sekarang itu yang bisa saya jelaskan. Kemudian saya kira dari Yang Mulia Bapak Guntur Hamjah, tidak ada yang terkait langsung, kecuali tadi perpres yang sudah kami jawab. Kemudian Yang Mulia Bapak Ridwan Mansur, kami mohon maaf, mungkin kami kurang bisa menangkap yang dimaksud, karena puasa-puasa ini. Kalau dalam teori administrasi publik itu kan ada namanya eksternalitas negatif. Negatif eksternality. Jadi seorang pejabat publik, itu kalau dia memasukkan kepentingannya atau ketemikian kelompoknya di dalam kepentingan publik, maka itu telah terjadi eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif itu bisa intended, memang disengaja, tapi bisa unavoided, tidak terhindarkan. Misalnya, kalau kita punya baju dinas, mau berakan ke Gantnor, harus melayat dulu saudara kita yang meninggal, tidak mungkin kita ganti baju, karena mau melayat, baru kemudian dinas pakai baju. Itu adalah unavoided. Begitu juga mungkin karena kecil mobil dinas. Tapi memang ada eksternalitas negatif yang betul-betul intended, yang disengaja, dan itu sangat terpulang kepada pejabat publik masing-masing. Kemudian yang kedua, kenapa eksternalitas negatif itu selalu terjadi? Karena setiap manusia itu pasti punya preferensi, punya preferensi, dan punya tendensi. Pasti punya mempilihan, dan punya kecenderungan. Dan itu tidak harus melalui akal sehat. Karena pengetahuan manusia itu ada dua, ada yang sifatnya a priori dan a posteriori. Pengetahuan a priori tanpa diperoleh harus dengan wali pengalaman. Itu cukup dari naluri, insting, bahkan mungkin fisik. Bisa juga fisik an maklus halus. Sehingga seseorang itu tidak mungkin, tidak punya preferensi, tidak punya tendensi, termasuk pejabat publik, termasuk siapapun. Karena itu kalau ada orang bilang bahwa netral, 100 persen, itu pasti bohong. Itu pasti bohong. Orang bilang 100 persen imparsial, pasti dia bohong. Karena pada dasarnya manusia itu, ditakdirkan Tuhan, memiliki preferensi dan tendensi. Tidak harus diperoleh secara akal sehat, pertimbangan rasional, tapi yang irasional pun bisa digunakan. Saya kira itu, mohon maaf, mungkin kalau kurang tepat. Dan intinya kami ingin menastikan bahwa apa yang kami lakukan, sebagai pejabat publik, dalam mengembang amanah, termasuk soal Bansos ini, kami berusaha betul untuk meminalisir kemungkinan terjadinya eksternalitas negatif, terutama yang intended itu. Kalau ada yang unavoidated, itulah yang memang jadi persoalan yang tadi sudah saya jelaskan. Karena kita sebagai manusia, pasti tidak mungkin lepas dari preferensi dan tendensi. Saya kira itu yang bisa kami jelaskan. Untuk yang lain, saya kira nanti Pak Menko Ekonomi dan Bu Menteri Keuangan dan juga Bu Risma. Terakhir ya, mengenai Bapak Presiden. Jadi sebetulnya kunjungan Bapak Presiden, itu kan bukan sekarang saja. Ya itu memang salah satu pola kemimpinan beliau. Saya sangat paham, karena saya pernah mendampingi satu perhitungan beliau. Ketika membagi KIP, Pak Presiden selalu membagi-membagi KIP ke daerah-daerah. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang ter-deliver di lapangan. Dan Bapak Presiden, itu selalu menekankan pentingnya segera berlanja APBN pada awal tahun. Karena itu, DIPA itu pasti diberikan pada November, bahkan September. Sehingga pada Januari sudah kick off semua program, termasuk Bansos. Dan disitulah Presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah ter-deliver. Sekaligus untuk mendapatkan feedback, umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari Bansos itu. Karena itu sering mesti kita undang, kita kumpulkan mereka, misalnya sampai seribu orang untuk ketemu dengan beliau, untuk melakukan dialog. Itu sebetulnya simbolik saja. Taruhlah beliau berkunjung 100 titik, Bapak-Bapak. Kemudian beliau akan membagi PKH. PKH itu 10 juta. Keluarga berima manfaat. Taruh 40 titik, itu taruhlah 2 ribu. Satu titik. Berapa? Karena ini 800 ribu. Masa 800 ribu kunjungan beliau bisa membangari seluruh Indonesia? Saya tidak tahu, saya belum memiliki angka-angka yang jelas. Tetapi begini, sepanjang yang saya tahu, Bapak Presiden kalau berkunjung ke lapangan, itu tidak hanya satu titik, bisa sampai lima titik. Dan sekarang ini adalah tahun akhir kepemimpinan beliau. Beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis, sekarang ini sudah tuntas. Beliau betul-betul wanti-wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak. Karena sekarang ini kalau belum berkunjung, pasti meresmikan program-program strategisnya, bersamaan dengan kemudian mengecek keadaan bansos, mengecek yang lain. Jadi biasanya lebih dari lima titik. Menurut saya, kalau ada daerah, kok sering dikunjungi oleh Presiden, kemungkinan besar, di situ banyak proyek, proyek dari strategi nasional yang diberikan kepada daerah itu. Sekali lagi saya ingin saya sampaikan, terlalu muskil, kalau hanya seratus kunjungan untuk secara simulat membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense. Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu. Mohon maaf. Ya. Ya.